Halo guys, welcome back to my channel pastinya di Dunia Games, oke? Balik lagi bareng gue, bisong di segmentasi Dunia Games Review. Kalian udah tau kan, tanggal 15 itu ada skin baru di Mobile Legends guys. Skinnya Lunox pastinya. Dan itu kategorinya epic. Pasti kalian para pemain-pemain Lunox nungguin banget dong skin ini. Karena skin Lunox epic yang sebelumnya itu gak bisa dibeli di shop. Langsung aja kali ini kita beli skinnya ya guys. Oh iya buat kalian jangan lupa, top upnya harus di Dunia Games. Nanti linknya bakal kita kasih di bawah deskripsi, oke? Oke kita langsung masuk aja ke shop. Kita cari skinnya Lunox. Harganya itu 899 diamond guys. Tapi karena emang dia baru rilis. Moonton itu baik banget. Dia ngasih diskon 30% pastinya. Jadi cuma 629 diamond. Oke langsung aja kita beli. Wah ini lumayan banget nih. Gue ada diskon lagi dari Starlight member gue. Jadi cuma 579. Murah gak? Makanya kalian juga harus berlangganan Starlight member. Kalian bisa loh cek di Dunia Games untuk top up murah, aman. Cepet dong pastinya. Kalian pasti males kalau nih gue lama-lama. Gila keren banget ini cuy skinnya. Anjay. Buat ngecek langsung aja kali kita main ya. Kita ambil skill 1 dulu ya. Wah anjir. Ini tampilannya keren banget sih cuy. Dari skin Lunox yang Zodiac, menurut gue lebih bagus ini sih daripada yang Zodiac. Karena yang Zodiac kayak gimana ya? Biasa aja gitu sih. Anjay. Anjay. Wih gila atlasnya bopil. Gue diharas dari awal. Berani dia melunox loh di early. Oke kita lihat skill ungunya. Anjay. Dia kayak ngeluarin bola api gitu guys. Anjay. Keren banget ini. Waduh. Cuman kita kena first blow ternyata. Nah skill 3 nya. Keren. 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 Keren parah. Ini skin harga 150 ribu tapi udah kayak harga 500 ribu sih. Parah banget kerennya. Sumpah. Skill-skill nya tuh keren-keren gitu cuy. Sumpah. Dari skill kuning, ungu, skill 3. Cuman nanti kita lihat efek dari si ini ya. Si siapa namanya ultimate nya ya. Apakah emang keren juga atau emang biasa aja. Oke. Kita cari level dulu. Nah kalau lo pake lunox. Kalau saran gue sehabis lo beli sepatu mana lo bikin clock of destiny sih. Karena itu bakal nambahin mana regen sama health regen juga. HP regen ya pastinya. Jadi durabilitas hero lo tuh bakal lebih strong gitu. Hero ini tuh apa ya. Glue ini tuh. Sumpah. Semales itu lawannya. Oh dia kabur guys. Dia kabur guys. Dia masih ada ulti co. Nah dia gak bisa ngapa-ngapain nih kalau udah begini. Karena gue ada skill kuning. Dia harus abis-abisan kita om atlasnya. Gege banget dia nih. Satu hit lagi. Nice. Kita kill dia. First kill. Atlasnya mau makan brody kita guys. Gila. Gak bisa lah. Ada S. Setes sama lul dox. Oh. Langsung. Oh dia. Wah. Gila kita terbunuh oleh Lancelot. Oleh Eudora. Oleh Atlas. Gokil. Score kita coba nge-jungle nih. Cuman nampaknya ada glue disana. Jadi dia gak bisa dengan puas buat ambil jungle-jungle-nya. Coba kita langsung backup ya. Nah. Gini lagi ulti nih. Wih Eudora langsung all in. Ayo Atlas. Wah ultinya keren banget co. Animasinya. Sumpah. Gatikan dia. Jadi kalau lo main lunox. Lo juga harus sesuaiin sih sebenernya itemnya. Karena dia pakai item. Mage apa aja tuh bisa. Tipe hero dia tuh nantinya bakal burst damage banget di late game. Karena lo udah punya Holy Crystal. Atau Divine Glaive. Itu lo bakal nge-burst parah sih. Nah untuk item kedua ini gue bakal pakai. NOD dulu sih kayaknya. Karena apa? Karena kita ada Pakuito. Ada Glue. Itu kita harus counter pakai Neckle of Durance. Karena efeknya itu bisa matiin regenerasi. HP lawan. Karena kan kalian tahu Pakuito itu lifestealnya lumayan kenceng. Apalagi si Glue. Kalau lagi ulti tuh. Waduh. Sumpah. Kalian bakal bete banget sih. Nggak habisin musuhnya. Nah. Plusnya bisa ke pick off. Nice. Kita dapat killing spree guys. Langsung objektif main turret. Jadi kalian nggak perlu lama-lama nih kalau main party gini. Jadi kalau udah nge-gang ke bawah atau ke atas. Sideline-nya udah otomatis menang. Ambil aja langsung turret-nya. Untuk skill-nya. Kalian harus maksimalin di skill 1-nya. Karena skill 1-nya itu ada dua kan. Yang kuning sama yang ungu. Yang kuning itu kalian bisa meregenerasi HP kalian. Sedangkan yang ungu itu burst damage banget buat musuh. Kalau emang sampai kena. Jadi makanya kenapa gue bilang. Kalian harus maksimalin di skill ini. Ya karena emang sebegitu pentingnya skill ini. Kalian lihat. Damagenya gede banget guys. Parah. Seimbah itu. Langsung aja kita burst nih glunya. Mati dia. Nice. Nice. Gila. Gege banget emang. Sudah bukan-bukan lagi. Nah, odoranya kena. Aduh. Hampir aja mati dia. Cuma gak bisa karena kita terlalu dalam ya. Kita cover dulu MM kita. Buat ambil tartong. Kita kasih stiker-stiker. Biar apa sih emang kasih stiker? Biar musuhnya bete. Kalian juga harus bisa mainin mental musuhnya. Dengan cara ya kalian recall-recall. Atau stiker-stiker. Orang biasa sebut itu adalah taunting. Nah, itu penting sebenernya. Dalam permainan Mobile Legends ini. Karena otomatis itu bisa matiin mental musuh kalian. Dan kalian bisa lebih mendominasi dari segi mental. Walaupun kalian kalah di early. Kalian gak perlu nyerah. Gak perlu surrender atau apalah. Kalian harus tetep fokus mainnya. Farming. Cari genking lawan yang tipis-tipis. Nah, kayak ini nih. Mereka mau genking kita. Tapi mana mereka yang mati guys. Gila. Gege banget kan? Ini lunox boss. Blue. Blue. Bisa apa blue? Tidak bisa dia. Nah, slot juga darahnya langsung segitu. Kena. Ya kan? Nah. Kena pasifnya estes. Kena lunox. Dah. Bye. Gak bakal bisa dia lama-lama hidup. Kita ikutin aja rotasinya. Dan dia gak bawa second core. Menurut gue itu bahaya banget sih di suatu tim. Wah, kita kena geng. Kita kena geng. Tapi malah mereka yang mati guys. Gila. Pak Wito nya ngincer gue banget. Ngincer gue banget nih. Hampir elan swat mati. Nice. Clicker dari seorang Balmond. Glue nya harus mati juga. Nice. Kita dapet God Light. Ayo kita langsung initiate buat push tower. Main objective aja guys. Mati dia pasti. Sudah gue bilang. Lunox kalau udah dapet Holy Crystal. Udah dapet Clock of Destiny. Itu damage nya gak bakal bisa diragukan lagi. Musuh sebenernya harus banget hati-hati ketika Lunox udah pake item-item ini. Nah kita liat. Kita baru jadi 3 item ini aja itu udah parah banget. Sumpah. Nice. Mati dia. Mati lagi. Nah kita masih bisa regen guys. Ini sumpah sih. Mungkin gue gede-gede gara-gara efek dari skin ini kali ya. Jago banget gue. Biasanya gak pernah kayak gini. Ini gara-gara gue beli skin efek ini. Jadi jago gitu cu. Dari tadi gue gak ke pick off lagi cu. Cuman sekali doang. Nah untuk item yang keempat. Gue paling bikin winter sih. Winter Trunceon. Biar apa? Biar bisa. Mendefense diri sendiri pastinya. Kalau lo lagi kena ganking atau apa. Jadi ada delay waktu buat kalian. Sisain skill kalian buat flicker. Atau buat. Fulti. Ini atlasnya kenapa dia gak berani lagi nih. Wow. Nah. Nah kayaknya simbral kalau menang cepat. Ya kan? Dapet double kill coy. Gila. Padahal kita yang digeng. Memang efek skill-nya nih mahal nih. Keren banget. Bikin gue jago cu. Waduh pak wittonya. Pak wittonya masih coba gue. Dia ajar terus. Tapi gue gak mau balik. Karena ada estes. Nah kita team kita udah dapet lord nih. Kita jangan clear mid. Biasain. Kalau main jangan clear mid dulu. Karena mid itu jarak wave-nya kecil banget. Otomatis nanti ketika lordnya dateng. Kalian bisa push 3 line. Itu salah satu trick buat kalian bisa gampang menang juga pastinya ya. Skill-nya keren banget anjir. Skill 3-nya tuh keren banget. Cosmic vision-nya tuh keren banget. Sumpah. Kayak ada apa ya? Kayak dari neraka gitu coy. Kayak ada energi-energi dari neraka aja. Keren banget. Sumpah. Mati lagi. Gas aja. Gas aja terus. Nice. Gas. End deh ya kan. Gila. Keren banget efek skill-nya. Sumpah. Gue sampe kayak ngerasa jago gitu gara-gara skin ini. Sumpah. Nah kalian bisa coba ya buat beli. Jangan lupa top up-nya di Dunia Games. Nanti link-nya bakal gue taruh di deskripsi. Oke. Sampai ketemu lagi di DJ Review berikutnya. Barang gue bisong. Bye. Bye.